Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini De Paul bermain api ketika Argentina mengalahkan Uruguay pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Bersama Lionel Messi dan Lautaro Martinez, De Paul mencetak gol yang membawa La Albi Celeste meraih poin penuh. Salah satu kunci kemenangan telak pasukan Lionel Scaloni atas Uruguay pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022 kali ini adalah kinerja impresif yang ditunjukkan Rodrigo De Paul. Bersama Leandro Paredes, gelandang milik klub Atletico Madrid itu menjadi double pivot mini tengah Argentina. Rodrigo De Paul yang bermain selama 65 menit menunjukkan etos kerja tinggi mengawal sektor tengah La Albi Celeste. Pemain berusia 27 tahun itu bekerja keras mengalirkan bola ke depan, merebut bola, dan membantu pertahanan. De Paul mencatatkan 94,8 persen akurasi umpan, membuat lima umpan kunci, memenangi lima dari tujuh duel dengan pemain lawan, melakukan dua kali tackle sukses, dan sekali sapuan. Performa apik Rodrigo De Paul dilengkapi dengan satu gol dan satu asis yang dicetaknya. Mobilitas tinggi De Paul pun menjadi faktor penting dibalik kemenangan Argentina atas Uruguay. De Paul pun tasungkan untuk mengatakan bahwa ia sangat mengagumi Messi, khususnya jiwa kepemimpinan yang ada dalam diri pemenang 6 balon dior tersebut. Anda jelas mengaguminya, namun ketika Anda mulai berbagi hal dengannya, dia Messi sangat transparan, kata De Paul. De Paul menambahkan, Lionel Messi adalah sosok pemimpin yang sangat tepat bagi sport Argentina saat ini, dan sampai saat ini belum ada penggantinya. Mantan pemain Udines itu mengibaratkan, ia rela maju ke medan perang demi Messi. Ketika dia Messi menjadi kapten Anda, Anda akan berperang untuknya jika dia yang meminta. Ujar De Paul Nah, bagaimana menurut kalian tentang pendapat De Paul tentang Messi? Mari kita debatkan di kolom komentar. Sampai jumpa di kolom komentar.